Terima kasih telah menonton Astaghfirullahaladzim Kenapa Fuad? Kamu mabok? Masya Allah Kamu gak ikut ke makam? Orang ibu masih ada di dalam? Masih ada di dalam? Bawa busuk apa ini? Pasti bawa busuk ini yang mengundang kucing-kucing datang kemari Assalamualaikum Kang Dharma Rina Kenapa mayat Ratna belum dimakamkan? Kemana orang-orang yang mengurus mayat? Orang-orang di sekitar sini tidak ada yang membantu, Kang Karena mayat teteh Ratna Bau busuk dan kondisinya aneh Aneh bagaimana? Astaghfirullahaladzim Ya Allah Kenapa saya jadi begini? Itulah, Kang Makanya orang-orang di sini tidak ada yang membantu Bismillahirrahmanirrahim 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 Astaghfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Sudahlah, Rin Mungkin ini sudah kendak Allah Biar Akang yang membujuk orang-orang di masjid Untuk membantu menguburkan jenazah Ratna Kalau mereka tidak mau Ia terpaksa jenazah Ratna kita bawa ke kampung kita Iya, Kang Eh, ngapain lo datang berpandang Ratna? Lo yang ngapain, ha? Eh, berani-beraninya lo ngerebut pacar dari gue, ha? Siapa bilang dia pacar lo? Hah? Dia itu calon bini gue, atau? Enggak bisa Enggak bisa Si Ratna pacar saya Hei, hei Kok ada berantem di sini? Berhenti, berhenti Berhenti, berhenti Saya bilang berhenti Memalukan Berantem di rumah orang Ada masalah apa ini? Eh, Dharma Si Kunyuk ini ngerebut pacar gue Bong Eh, siapa bilang? Dia itu udah janji mau kawin sama saya? Enggak bisa Apa lo? Heh, heh, heh Kalian ini kok repot banget sih? Berantem kayak anak kecil Ngaca dong Yang mau kawin sama kalian itu siapa? Ingat ya Kemarin Saya jalan sama kalian berdua itu karena apa? Karena saya cuma iseng aja Tahu? Eh, ingat Kamu punya apa? Cuman punya kiosk di pasar Dan kamu? Kamu cuma punya apa? Motor buat ngojek Haduh, belum cukup deh Buat hidupin saya Udah, udah Udah Sekarang Kalian pergi dari rumah saya Saya udah pergi Ratna Tidak sepantasnya kamu berbicara seperti itu Iya, dia bener Kamu sebaiknya cari pacar yang jelas Terus serius Terus kamu nikah Jadi kamu gak keluyuran tiap malam Saat hatiku Dini mundurku Ku cari tangga ampunanmu Maha pengasih Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah Alhamdulillah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Minum lagi ya. Terima kasih telah menonton. 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 besok kan rumah emak disita emak bingung mau tinggal dimana boleh gak tinggal di rumah Ratna emak ini gimana sih kok rumah bisa disita segala yaudah nanti emak tinggal di rumah Ratna aja kebetulan di rumah Ratna juga gak ada yang beres-beres emak bantuin Ratna ya tapi inget loh emak emak jangan banyak ngomong kalau tinggal di rumah Ratna ya yaudah yuk kenapa kamu masuk angin tadi kamu gak apa-apa jangan-jangan kamu hamil enggak emak siaran apa benar aku hamil tapi siapa ya bapaknya masuk aja gak di kunci Assalamualaikum Waalaikumsalam Ratna mulai malam ini emak tinggal di rumah ini ya boleh kamar emak dimana tuh kamar emak di belakang sebelah kamar sopir ya Ratna kamu tuh lagi ngupas apa sih hah gak boleh kamu kan lagi hamil kalau kamu makan nanas muda kamu nanti keguguran justru Ratna mau menggugurkan kandungan Ratna karena Ratna gak mau punya anak ngapain punya anak ngepotin Astagfirullah gak boleh begitu Ratna anak itu anak garah dari Allah pokoknya kamu gak boleh lagi udah gak boleh makan mak balikin nanas Ratna pokoknya gak boleh gak boleh gak boleh pokoknya kalau ini mak gak mau mak balikin gak 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 boleh ya Allah maafkan segala dosaan aku ya maafkan dia ya Allah maafkan hamba mu ini ya bismillahirrohmanirrohim ini semua gagiran mengeluarin sialan ini bayinya sehat Neng gantel lagi Neng mau coba mampu enggak saya gak mau pegang dari dulu saya yang gak mau ngelahirin anak itu justru saya mau ngugurin misalnya anak sialan Astagfirullah gak boleh begitu nak nyebut nak Meren kasih saya aja ayo dibersihin dulu aduh gantengnya Ratna mau dikasih nama siapa terserah ma ya saya gak peduli siapa ya Fuad aja ya Fuad eh Sodik mau kemana kamu Sodik boransal segala lagi saya mau mudik bu saya tidak bekerja disini lagi kenapa emang kamu gak betah kerja disini bukan saya gak betah bukan bu saya sudah tidak bisa bekerja disini lagi bu mobil kan sudah dijual mau bantu-bantu dikebun sekarang kebunnya sudah dijual bu malah katanya bu rumah ini juga sudah dijual bu aduh kamu kok ditinggalin sendiri sih disini Oh sayang, cip-cip-cip. Ratna! Ratna! Aduh, udah-udah sayang, cip-cip-cip. Ratna! Kok tadi berantakan begini sih? Ini kenapa nih? Jangan-jangan kabur. Sekarang, aku udah agak tenang. Karena aku sudah punya kontrakan. Tapi, gimana caranya ya? Supaya aku bisa mendapatkan uang setiap hari. Bodoh aku. Kenapa aku gak jual diri seperti mereka? Tubuh aku gak kalah cantik seperti mereka. Mbak, permisi ya. Kalau saya mau kerja seperti mbak-mbak ini, gimana caranya? Apa saya harus nongkrong di sini? Enak aja. Emang ini jalan nenek moyang lo? Lapor dulu tuh sama Bang Samson. Saya kalau mau kerja di sini harus lapor sama bapak yang itu, Pak Samson. Iya. Jual badan aja perlu lapor. Badan-badan punya aku sendiri. Permisi, Bang. Iya. Duduk. Bang, saya boleh ikutan mangkal kerja di sini? Boleh, boleh. Tapi kamu harus ikut aturannya. Penghasilan kamu setiap malam dipotong 50%. Buat keamanan. Setuju gak? 50%? Iya. Jadi, penghasilan saya dipotong setengahnya, Bang. Jalan. Enak banget dia memotong setengahnya. Dia cuma nongkrong doang. Tapi gak apa-apalah. Aku coba, Bang. Kang Dharma. Ratna. Dari mana Kang Dharma tahu kau setinggal di sini? Akang kebetulan tahu dari Kang Toto. Tukang basu yang tinggal di daerah kita. Kang Toto berjualan di daerah sini. Ratna. Akang cuma mau kasih tahu kamu. Anak kamu Fuat sakit. Kasian si mbak gak sanggup ngurusin dia. Susu aja udah gak kebeli. Baru aja kemarin si Fuat sembuh dari demam tinggi. Apa kamu gak kasian sama anak kamu sendiri, Ratna? Kang Dharma. Kang Dharma gak usah banyak khutbah. Saya tuh capek. Saya baru pulang kerja. Lebih baik Kang Dharma pergi dari sini. Pergi. Pergi. Ratna. Ratna. Tapi Ratna. Ternyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh ayo masuk. Ayo duduk. Udah dingin gak panas lagi. Ce, saya sudah berhasil menemukan Ratna Alhamdulillah Ratna teh sekarang di Jakarta, ce Tapi dia gak mau waktu saya suruh pulang, ce Dia malah ngusir saya Astagfirullahaladzim Selamat siang Saya mencari Ratna, dimana dia? Ratna tidak ada Ratna sudah pergi, dia kabur Bapak ini siapa ya? Brengsek perempuan itu Maaf Kalau saya jadi marah-marah disini Perlu diketahui, Ratna sudah menjual rumah ini pada saya Tapi sampai sekarang, dia belum menyerahkan surat rumah ini Saya sudah mengurus semuanya di pengadilan Pokoknya, tolong kasih tahu Ratna Besok saya akan datang membawa petugas pengadilan Untuk menyita rumah ini Permisi Astagfirullahaladzim Tidak usah dipikirkan Terima kasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum Sama siapa ibuku sini? Sama Rina dan Dharma Ratna Pinjem kamarnya dulu ya Kasian Fuad nih, sudah kepanasan seharian Ya sudah, sana itu di dalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Rina Kita, kita dengar dari Kang Toto Tukang baso itu Apa betul Katanya, Teh Kamu jual badan ya? Kenapa sih kamu banyak nanya? Bukan urusan kamu Kita turut prihatin juga, Teh Mungkin Teh Ratna lagi kesulitan uang Tapi kalau kerjaan kayak gitu mah Haram Teh Dibenci sama Allah Heh, denger ya Mau saya kerja jual badan, Keh Jual diri, Keh Bukan urusan kalian Lebih baik kalian urus diri kalian masing-masing Jangan urus-urusan saya Ya Ratna Mereka benar Mereka menasihati kamu agar kamu kembali ke jalan yang benar Haa, diam Diam semuanya Kalian datang kesini cuma buat saya pusing Lebih baik kalian pergi dari rumah ini sekarang Pergi Ayo pergi Apa kalian betul ya? Cuk Cuk Cuk, jangan kenapa-napa Enggak Gak apa-apa Udah deh Kalian bawa nenek peyot ini pergi Cepat Astagfirullahaladzim Ratna Ibu kamu kan sedang sakit Kalau kalian tidak mau bawa nenek peyot ini pergi Saya akan buang dia ke selokan Ayo Pergi Pergi Ibu Ya Allah Sialan Anak sialan itu tinggal disini Biar nanti ya Cuk tinggal di rumah kami aja Cuk Cuk Sabar ya Cuk Merasa Aduh Aduh sakit Aca 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 kenapa? Ya Allah Rasanya Umur cacet akan panjang lagi Kang Gimana nih aja? Tolong sampaikan sama rata Mudah-mudahan Dia kembali ke jalan yang benar Sampaikan Ren Supaya dia menjaga fu'ah Agar menjadi Anak yang suau Cuk 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 Aca Cuk Kau Gimana nih? Cuk Cuk Gitu dong Manteng Kesialan Teh Terat nak Itu kuntilanak Apa yang baik lagi kesini? Teh Terat Mau apa lagi kamu sih? Teh Ibu sudah meninggal tadi di jalan Sejak tadi megap-megap Air ibu menghemuskan nafas terakhir Teh kenapa diam aja Ibu teh sudah meninggal Iya Kalau ibu saya mati Terus kenapa? Hah? Saya gak peduli Kamu urus aja sana Sana Pergi Teratak udah berjahat Tante tega Ada apa sih bang? Aku kan lagi kerja Nih Aku ada kerjaan gede buat kamu Ratna Aku ada langgana orang kaya Dan dia selalu minta perempuan padaku Dia sudah mencicipi semua perempuan yang ada disini Dan dia minta yang baru Bayarannya gede Tapi tentunya Bagi dua dengan aku Ya? Beres bang Tapi kapan? Malam ini Jam 10 Tapi sebelum pergi Kamu harus melayani aku Hitung-hitung pemanasan Bang Kayaknya untuk melayani abang malam ini Gak mungkin deh bang Saya capek banget bang Gimana kalau Lain kali aja bang? Banyak alasan kamu Kamu tahu kan Apa resikonya Kalau menolak perkataanku? Hah? Hah? Lepaskan 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 Itulah resiko Yang harus kamu terima Karena Kamu mau tubuhku secara gratis Kau bercut Kau bercut kamu Samson Kau bercut 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 kelihatannya wajahku tampak lebih tua oh ya ampun kerut-kerut di muka aku juga semakin tampak mana order pekerjaan semakin berkurang bagaimana ya caranya supaya aku bisa laku keras lagi ya Mona sepertinya aku harus bertanya kepada Mona karena usia dia tidak jauh beda dengan aku tapi kenapa dia tetap cantik dan laku keras aku harus bertanya kepada Mona ya Mona Mbak Maksud saya kemari saya ingin memasang susuk Mbak biar jualan saya laku Mbak ngerti kan maksud saya dimana mau dipasang susuknya di seluruh badan saya bisa gak Mbak semuanya jangan Neng itu sangat berbahaya lebih baik satu-satu saja wah Mbak kalau satu-satu hasil dan manfaatnya kan belum tentu bisa tercapai Mbak mendingan langsung aja Mbak semuanya ya biar terasa Mbak ya terserah Neng sajalah tapi risikonya Neng yang menang beres Mbak Mbak akan coba om bisa aja sayang sebentar aku mau ke tele dulu ya iya jangan lama-lama ya om apa ini bau dari mana apa ini aduh aduh kenapa perutku sakit begini aduh 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 perutku sakit sekali aduh aduh kenapa perutku bisa begini aduh kenapa perutku sakit aduh 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 kok jadi bau kamarnya ada apa nih ada apa kamu Ratna aduh Ratna ada apa berdeng perut kamu Ratna 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 perutmu semakin membesar Ratna 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 anu kenapa perutku sakit begini ah ah ratna 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 Terima kasih telah menonton! Ya Allah! Kenapa sebegini? Kita pulang saja! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nanti ini panggil dokter! Tel, telah menyebut! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Ya Allah! Tidak menyebut! Bu! Ya Allah! Kenapa pakai ini? Astagfirullahaladzim! Ya Allah! 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 Masa itu! Ya Allah! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton